Si paling penakut, rasanya sebutan ini pantas untuk sang juara baru di PC kelas Bantam UFC. Lantas, apa yang menyebabkan sebutan ini pantas dipikulnya? close your eyes, close your eyes, close your eyes Mirab di Balisvili baru hanya hitungan hari menjelmas sebagai juara di PC kelas Bantam. Namun seberapa besar nyalinya untuk mempertahankan sabuk gelar yang baru saja diraihnya dari Senom Melit langsung terbuktikan. Pasalnya di saat wawancara oktagonnya selepas meraih sabuk tersebut, Di Balisvili disinggung tentang lawan berikutnya untuk pertahanan gelarnya yang pertama melawan Umar Nurmagomedov yang menghantui pemikirannya. Sang juara itu malah sibuk mengalihkan pembicaraan dengan memberikan banyak pujian kepada Dana White, alias sejawaban yang gak nyambung ditanya Medan yang dijawab Jakarta. Dari jawabannya ini banyak penggemar mulai meragukannya tentang kekuatan nyalinya sebagai seorang juara. Dan tak lama akhirnya Mirab menceritakan jika dia sebenarnya lebih menginginkan division Figueredo, mantan juara kelas terbang yang saat ini berada di PC kelas Bantam di peringkat kelima, sebagai lawan yang menurutnya pantas untuk dihadapinya. Alih-alih memburu Figueredo yang menurutnya sebagai lawan yang berpotensi di kalahkannya. Webcy malah memasangkan mantan juara kelas terbang itu untuk berhadapan dengan mantan juara di PC kelas Bantam PD Yen. Di acara Webcy yang akan digelar pada tanggal 23 November akhir tahun ini. Keputusan Webcy ini ternyata membuat juara baru itu kabut kalang ketika lawan yang menurutnya ideal malah dipasangkan dengan orang lain. Belakangan Mirab kembali sibuk untuk menentukan siapa calon lawan yang berikutnya di pertahanan gelarnya yang pertama ini asal bukan monster dari Dagestan Umar Nurmagomedov yang diperkirakan akan memperpendek durasinya sebagai juara di PC. Mirab kemudian kembali memanggil mantan juara yang terakhir kali di kalahkannya Senomeli untuk menggelar pertarungan ulang. Tanpa sungkan, sang juara ini mulai pintar melawak. Hal ini mungkin diakibatkan dari kekalutan di pikirannya. Jangan-jangan Mas Danawait akhirnya memasangkannya dengan sepupu albib tersebut yang memang dari barisan pesaing penantang gelar, bintang Dagestan ini cukup layak untuk menjadi lawannya. Akhirnya, dengan membuang rasa malunya, Mirab terjun bebas ke akun media sosial meski tanpa parasut untuk keamanan dirinya dengan mengatakan, Ku dengar, Omeli merasa dia memenangkan pertarungan dan ingin bertanding ulang. Jika dia menginginkannya, dia bisa melakukannya. Mari kita lakukan pada tanggal 16 November di Jordan dan kemudian aku akan tetap mempertahankan gelar melawan siapapun yang WebC ingin aku lawan berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Narasi komedi ini benar-benar menghibur penggemar WebC. Pasalnya, citaan ini dikeluarkan mirab setelah penetapan pertarungan Division Figueredo melawan BDN. Mengetahui mantan lawan yang telah merebut sabuknya mulai pintar ngelawak, Senomeli langsung menjawab tantangan rematch Mirab di Balis Vini dengan menyebutkan bahwa dia hanya ingin melawan Umar karena menurut Suga, dialah pemenang dari pertarungan mereka sebelumnya. Cuitan Omeli ini menggambarkan bahwa apapun alasannya, Umar adalah lawan yang tepat bagi siapapun yang memegang sabuk untuk saat ini. Dan parahnya lagi, Mirab kembali menggoda dengan membalas red spawn dari Umeli dengan mengatakan, Tapi kamu yang sebelumnya telah mendorong untuk digelar pertarungan ulang. Ini cukup-cukup parah. Mosok juara di PC kelihatan seperti panas sedingin dengan Umar yang berada di depan mata untuk lawan yang berikutnya. Reaksi dari ketakutan Mirab ini semakin diperparah oleh Umar itu sendiri untuk turut juga turun memberikan tanggapannya dengan mengatakan, Dia siap bertarung dengan siapapun kecuali dengan Umar Nurmagomedov. Beginilah balasan Umar kepada sang juara yang jelas-jelas menghindar darinya. Dan kelihatannya, promosi akan semakin membuat Mirab menjadi semakin menggigil setelah cuitannya ini. Karena ini mengartikan, UFC tidak memerlukan petarung yang benar-benar nyata ketakutannya. Selain itu, ada satu lagi juara di PC yang telah merancang tempatnya bagaimana untuk menghindari salah satu monster yang berikutnya, yang juga berasal dari Dagestan, Alex Pereira. Sang juara dari Brazil ini baru saja mempertahankan sabut di PC kelas berat ringannya setelah satu pertarungan ulangnya dengan Yiripro Aska di UFC 303 lalu. Meskipun sebelumnya sempat berencana untuk memajang jadwal absen yang cukup lama, namun puatan akan kembali ke Octagon di acara UFC 307 untuk melawan sesama striker Khalil Rontri Jr. Dari potensi pertarungan mereka ini yang meskipun terkesan mengesampingkan nama Mangkomet Uncle Life sebagai penantang gelar yang dinilai lebih pantas dari Rontri, banyak yang menilai jika Pereira akan kembali mampu mempertahankan gelarnya meskipun lawannya nanti Rontri merupakan seorang striker yang memiliki daya tempur berbasis Muay Thai. Anehnya, dari keyakinannya yang akan kembali memenangkan pertarungan tersebut, ditambah lagi kepercayaan dari sebagian besar penggemar, Pereira malah kembali berencana untuk pulang ke divisi lamanya di kelas menengah. Nah, ini juga mengartikan jika setelah mengalahkan Rontri Jr., puatan 1000% dibastikan akan berhadapan dengan Mangkomet Uncle Life untuk pertahanan gelarnya yang kelima. Mungkin merasa ujung-ujungnya hanya akan dipermalukan setelah diklaim banyak orang sebagai monster. Pereira juga akhirnya pintar melawak mengikuti jejak mirah Bivalisvili untuk segera pulang ke divisi menengah setelah mengalahkan Rontri. Dan kepulangannya ini jelas saja terhindar dari cakaran-cakaran Singadagestan yang menurutnya kembali akan menempati kursi aman sambil minum sebotol bir karena paling tidak akan berhadapan dengan juara saat ini Dresus Duplesi. Ya, juara Selafrika Selatan ini memang benar-benar menjadi target utamanya daripada Uncle Life dan klaimnya ini baru saja dituangkannya ketika menggelar satu obrolan dengan Deskemo dengan mengatakan Aku ingin berada di kelas menengah. Aku memberitahu semua orang bahwa aku hanya perlu istirahat dari 185 pon. Dari semua pemotongan berat badan itu, aku merasa baik-baik saja. Aku merasa sehat sekarang. Aku pikir aku bisa melakukan lebih banyak pertarungan di kelas menengah. Beginilah satu kutipan dari percakapannya bersama Deskemo yang mengesankan, Sekarap mula Pereira, apapun alasan yang engkau katakan namun nalar dari penggemar yang senantiasa mengikuti sepak terjangmu di WFC masih menjadi ingatan yang nyata bahwa tidak seharusnya setelah pertarungan dengan melawan Rontri ini rencana kepulangannya ke divisi kelas menengah terdengar. Karena sebelumnya, rencana untuk pulang ke divisi kelas menengah memiliki cukup ruang waktu untuk disebutkan kepada publik sebelum berencana pertarungannya dengan Khalil Rontri. Ya, jangan berumah di tepi pantai jika takut dengan ombak. Tampaknya kalimat ini perlu diingatkan kepada mereka baik itu Mira Bivalis Fidi maupun Alex Pereira yang sebelumnya kedua juara divisi ini tampak berambisi untuk merebut tahta mahkota. Namun akhirnya, setelah mereka berhasil meraihnya, profil yang sebelumnya terlihat seperti gladiator kini berubah seperti ayam sayur setelah mengetahui siapa lawan yang akan dihadapi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.